Diangkat menjadi rasul Siapa yang ngangkat? Gubernur atau ketua dari rumah wanita? Oleh Allah yang kuasa Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta Itu lagu ibu-ibu dulu mengajarkan sejarah Nabi Sekarang apa lagu-lagunya ibu-ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat Tapi tidak tahu sejarah Nabi Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo, yo ayo Yo ayo, yo, yo ayo Apa itu ayo-ayo? Ayo apa? Ayo apa? Putar ke kiri, nona Putar ke kanan Belem-belem Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan Apa? Katanya Majelis Taklim Tapi lagunya tidak mendidik Sudah tiga tahun Majelis Taklim Seragamnya empat Olahraga depannya lelaki-lelaki orang Dia di depan sebajunya sempit Bapak-bapak di belakang Di depan ibu-ibu Satu Bapak-bapak di belakang Dua Ini kelaguan Majelis Taklim ini begini Ketawa ibu-ibu Karena ibu begitu toh Kalau tujuh belasan Apa lagu-lagu seperti itu? Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan Itu dulu ibu saya kepada saya Sekarang kepada anak saya Saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi Anak saya namanya C Saya jari C Nyanyi Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Tiga laki-laki Empat perempuan Pertama Kosin Abdullah Ibrahim Zainab Rutkaya Umukalsum Fatima Babuknya bernama Siti Amina Ayahnya bernama Abdullah Kakeknya bernama Abdul Muttalib Pamannya bernama Abu Talib Ibu baru tahu toh Tujuh anak Nabi Ayah Berapa laki-laki? Tiga Berapa perempuan? Anak pertama? Kosin Coba Ini dari sini kita tahu lagu Maka ibu harus pandai-pandai mendidih anak Memperkenalkan sejarah Nabi Supaya mereka cinta kepada Nabi Maka ini tujuannya maulid Bukan kita mau bid'a-bid'a Sekarang ada juga baru belajar agama dua bulan Itu pun melalui Youtube Seolah-olah dia lah menjadi panditi hari kiamat Ini maulid bid'a Tidak ada pada saman Nabi Tidak ada pada saman sahabat Pada tabi'in-tabi'in Tidak ada semua itu Saya bilang bos Memang tidak ada pada saman Nabi Tidak ada pada saman sahabat Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi Mereka lihat Nabi Segar ikatan mereka selalu Nabi Mereka tahu sesama sejarah Nabi Jadi tidak perlu dituturkan Sekarang kita sudah 1.400 tahun yang lalu Banyak umat Islam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi Maka perlu kembali diingatkan Jadi kalau orang mau maulid Hargai Jangan malah dibilang sesat Masuk neraka Nenekmu punya neraka Yang paling enak Yang tidak mau maulid Silahkan Tidak usah Yang maulid silahkan Yang maulid ini jangan Kutuduh mereka Mereka sesat Ayo kita saling memuliakan Menghargai sesama muslim Ya Ini satu maulid Yang kedua Ibu-ibu Bagaimana kita Maulid ini Bisa menjadi bawa pulang Diamalkan Apa yang diamalkan Ayo kita sejarah Kisah-kisah Nabi saja dulu Ya Paling gampang Sudah Berapa istri Nabi Berapa Ini ibu biar tahu Tidak mau duga dia jawab ini Berapa Sebelas Coba lihat Istri pertama namanya Shadija Tua berapa tahun 15 tahun lebih senior dari Nabi Sebelum menikah dengan Nabi Beliau paling kaya di Mekah Kaya Paling kaya di Mekah Menikah dengan siapa Muhammad bin Abdullah Pegawainya waktu itu Karyawannya Lalu Khadija selalu cerita-cerita Kelebihan Muhammad Kepada asistennya Namanya Nafisah Asistennya Dia selalu cerita Ini Muhammad baik Jujur Kinerjanya bagus Disiplin Sopan ngomong Nguntung juga baik Nafisah paham Oh bunda ini senang sama Nabi Muhammad Waktu itu belum jadi Nabi Akhirnya apa Nafisah jadi tim sukses Tapi bukan tim sukses Pilkada Disuruh bikin baleho 10 Cuma 5 debikan Hilang 5 Ya kan Ini Nafisah datang kepada Muhammad Muhammad Bagaimana kalau ada perempuan Suka kamu Alhamdulillah Tapi ini perempuan Lebih senior dari kamu Tidak ada masalah Lebih tua 15 tahun Tidak ada masalah Tapi dia sudah 2 kali janda Tidak jadi masalah Tapi dia Bosmu Tidak jadi masalah Yang jadi masalah Benar tidak dia senang sama saya Kata Nafisah Kata Nafisah Tenang mas bro Saya punya urusan Jangan lagi cari dah hadis mas bro Tidak ada Lalu datanglah Nafisah Bunda bagaimana menurut Bunda Kalau ada laki-laki senang Bunda Alhamdulillah Terbuka jodoh Tapi ini Lebih muda dari Bunda Tidak jadi masalah Lebih muda 15 tahun Tidak jadi masalah Tapi dia Anak buahnya Tidak jadi masalah Yang jadi masalah Benar Dia senang sama saya Kata Nafisah Tenang Bunda Saya punya urusan Ini namanya tim sukses Yang tidak mempermalukan Kedua belah pihak Coba kalau Nafisah Mau memanfaatkan situasi Maka dia datang kepada Muhammad Muhammad Dia suka kau bos Tenang aja Ambil semua hartanya Dia terlalu senang sama kamu Nafisah kan tidak Berarti ibu-ibu Jaga perasaan orang Jaga harga diri orang Jangan permalukan orang Meskipun ibu tahu Ada aib dalam dirinya Ini penyakitnya ibu-ibu Apa? Tukang gosip Ini nih Duduk-duduk begini Damai tapi gersang Oh coba lihat Siapa duluan pulang Dia menjadi Menjadi Ibu cawan Jadi gini-gini Pak Gubernur itu Dia duduk-duduk itu Dia tidak cerita Tapi Apa? Dia mulutnya tidak ngomong Tapi bibirnya dong Memang fitrahnya Apa begitu orang sini Bukan cuma disini Orang Amerika juga tukang gosip Perempuannya Fitrahnya Maka Nabi katakan Kalau perempuan mau selamat Jaga mulutnya Aman dia masuk surga Cuma kan gampang sekali Kita gosip Lewat teman kita Apa? Tidak serasi Kudungnya sama ropnya Dia boleh iya Lipsticknya palsu Kenapa kau tahu? Melengket di giginya Semua mau diurus Iya kan? Ini penyakit kita Semua mau diurus Ustadz aja Dia gosip Itu juga bajunya Waktu di Youtube Saya dengar tadi Dilewat Itu juga bajunya Waktu di Youtube Astagfirullah Inilah penyakit ibu-ibu Ibu Ibu Ditanya Kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan Satu Tidak mampu menjaga suaminya Tidak mampu mengurus suaminya Dan yang kedua Tidak mampu menjaga lizannya Jadi kalau ibu Mampu menjaga lizan Aman Itulah gunanya masker Supaya ibu Semua mau diurusin Iya kan penyakit kita Ya? Bu? Bu? Maka bertanyalah Ibu-ibu di Makassar Ustadz yang saya cerita ini kan benar Memang begitu sifatnya Ustadz Itulah benarnya Namanya gibah Tidak boleh kita cerita Kejelekan orang Kalau dia salah Yang ibu cerita Namanya fitnah Tidak ada jalan Ayukibbu ahadukum Kata Allah Sukakah kamu memakan Bangkai sesamamu manusia Maka berhenti cerita Kejelekan orang Jadi gimana solusinya Ustadz? Ketika datang orang cerita Bu katanya Na'udzubillah min zalim Kita berlindung kepada Allah Dari keburukan itu Bu Belum tentu suami kita Lebih baik dari dia Berhenti itu Cuma kan enggak kita Memang Enggak tahu persoalan Biar enggak tahu persoalan Ikut campur Ibu kalau suka ikut campur Bikan urusannya ibu Nanti takdirnya seperti tauge Tau-tauge Tau-tauge Coba lihat tauge Kita bikin Soto banjar Ada Pecel Sayur Lemper Ada Ada itu kalau dibakar seradan Lemper Ayo Maka karena dia selalu Kucampur Allah takdirkan semua Tau-tauge Bengkok Dan Ada lurus Maka kalau ada ibu-ibu majelis Begini Kumpul Teriaki saja Pagi-pagi Tau gini Ini penyakit Perempuan Maka ini gunanya Kita peringanti Maulid Supaya ibu-ibu pulang Berhenti cerita Kejelekan orang Tidak ada gunanya Menghabiskan Amal-amal kita Nabi pernah kumpul Para sahabat Dan bertanya Saudara-saudara sekalian Kau tahu Siapa yang bangkrut Nanti di akhirat Mereka tidak sholat Ya Rasul Dia sholat Yang tidak puasa Ya Rasul Dia puasa Yang tidak haji Ya Rasul Dia haji Yang tidak bayar sakat Ya Rasul Dia sakat sedekah Kalau begitu Siapa yang bangkrut Ya Rasul Tetangga yang jahat Sama tetangganya Dan yang suka memutuskan Tali persaudaraan Dan salah satu Jahat sama tetangga Dan memutuskan Tali persaudaraan Adalah Mereka suka Menceritakan Kejelekan orang Adakah orang yang Senang dicerita Kejelekannya Ada 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 ibu Lalu untuk apa Kita cerita orang Oh rajin betul Isterinya majelis taklim Baik betul Itu istrinya Tapi kasihan Suaminya selingkuh Kiri kanan Lalu apa untungnya Ibu cerita Ibu Nah satu Pulang pengajian Tinggalkan gosip Dua Rasulullah setelah Menikah dengan Khedijah Usia 40 tahun Nabi lilantik Menjadi rasul Pulanglah beliau Tiga hari Tiga malam Di atas Gua khira Pulang Mengigil Dia ketuk pintu Masuklah nabi Kedinginan Lalu nabi berkata Istriku Selimuti saya Saya kedinginan Kira-kira Kalau ibu-ibu Apa jawaban ibu Tiga hari Tiga malam Suami tidak ada kabar Di whatsapp Tidak dibaca Ditelpon Di reject Tiba-tiba Datang Kedinginan Selimuti Saya ibu Apa jawaban ibu Apa ibu-ibu Selimuti Tidak Diinterogasinya Suaminya Mana hapemu Dari mana kau Ini kedinginan Iya toh Tapi Khedijah Tidak Khedijah tidak pernah Sangka buruk Kepada suaminya Apa kata Khedijah Sabi'na Wa'ata'na Hikmah yang kedua Buat ibu-ibu Sangka baiklah Kepada suami Demi Allah Tidak ada Kebahagiaan Rumah tangga Yang dipenuhi Dengan sangka buruk Ibu mau bahagia Dengan suami Mau Hilangkan Sakwa sangka Hilangkan Sangka buruk Telepon suami Tidak dijawab Pagi-pagi Sangka baik Oh berarti Suami saya Lagi sholat duha Satu jam Kemudian Ditelepon Belum dijawab juga Oh berarti Suami ikut lagi Meeting dengan gubernur Telepon lagi Siang-siang Tidak dijawab Oh berarti Suamiku lagi Sholat berjamaah Di masjid Sore Ditelepon Tidak dijawab-jawab Oh berarti Suamiku Dilupa handphonenya Tiba-tiba Sore masuk Whatsapp Teman kita Selihat suamimu Boncen cewek Cantik betul Oh berarti Suami saya Lagi nge-grab Tenang perasaan Ibu-ibu Demi Allah Tidak ada kebahagiaan Orang yang selalu sangka buruk Suami enak-enak kerja Hanya tidak dijawab Telepon Ibu tidak bisa tenang Di rumah Sangka baik Orang yang sangka baik Rumah tangganya Pasti tidak bisa bahagia Saya kasih contoh Kasih contoh ibu Suami istri 37 tahun Tidak punya-punya anak Di tahun ke-8 Dia pergi ke ahli kandungan Periksa istrinya Alhamdulillah Kata dokter Ibu sudah terlambat 2 bulan Senang betul Dia telponlah suaminya Pak Alhamdulillah Hasil pemeriksaan Saya sudah terlambat 2 bulan Tapi pak Jangan cerita-cerita dulu ya Malu kita nanti Kalau tidak jadi lagi Oke bu Ini rahasia berdua Jangan cerita ke siapa-siapa Setuju bu ya Setuju pak Oke Beberapa hari kemudian Datang petugas PLN Assalamualaikum Kata ibunya Waalaikumsalam Siapa ya Saya ibu Saya siapa Petugas PLN Oh kenapa pak Ibu terlambat 2 bulan Kenapa dia bisa tahu Saya terlambat 2 bulan Wah Dia mulai curiga Sama suaminya Pasti kelakuannya lagi Ini si gendut Kan suaminya gendut Pasti kelakuannya ini Si gendut ini Pulang suaminya capek Di jalan macet Kehujanan Baru buka pintu Memang kau Pembohong Gendut Apalagi ini Orang capek Pembohong Gendut Apa Kenapa itu PLN Tahu saya terlambat 2 bulan Pasti kau yang cerita Bukan saya Kenapa Wah suaminya juga marah Digendut-gendut Dia datang ke PLN Ada apa kau tahu Istriku terlambat 2 bulan Dia bilang Ini ada catatannya pak Kok hapus ini Ya boleh pak Tapi bapak bayar dulu Kalau saya tidak mau bayar Ya terpasa Punyanya bapak diputus Kalau punya aku diputus Apa dia pakai istri saya di rumah Dia yang terpasa pakai lilin Inilah bahayanya Sangka buruk Ya ibu Lalu ibu Ibu Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Oleh-oleh kedua pulang molit Hilangkan sangka buruk Tidak ada kebahagiaan orang sangka buruk Begitu juga kepada pimpinan kita Kok saya dimutasi Sangka baik Saya tadinya kok kepala dinas menjadi staff ahli Berarti bapak dianggap ahli Ini staff ahli kan enak Ahli yang tidak ada staffnya Sangka baik Oh bertipak gubernur merasa Saya perlu istirahat Banyak berpikir Sangka baik Jangan pernah sangka buruk Dah ada kebahagiaan orang yang sangka buruk Sangka baik Saya dalam hidup saya Betapa banyak Allah kasih pelajaran Saya baru tahu Maksud Allah yang baik Setelah beberapa saat berlalu Begitu ada kejadian Sangka baik saja Tunggu akan muncul Oh ini maknanya ini Tama tes saya makan Saya daftar polisi bu Tentara Akabri Begitu tes fisik Tidak lulus Kenapa? Ceper Tidak cukup tinggi Saya protes kepada Allah Ya Allah Kenapa aku lahirkan Saya dalam keadaan pendek Kau tidak rugi jadi Tuhan Kalau saya jadi tentara Teman saya lulus waktu itu bu Dia sekarang polisi Dua bunga Resirse Barat merah Saya lulus pakai Barat putih Alhamdulillah jadi ustad Alhamdulillah Karena barat putih Saya pakai Mulai barat hiram Sampai barat merah Saya ceramai semua Gubernur sebelumnya Kepala dinas Tiba-tiba kita Tidak ada jabatan Sangka baik Itulah hidup Jangan pernah sangka buruk Begitu juga kepada suami Sangka baik Tidak ada Ketentraman Bagi rumah tangga Yang selalu disertai Sangka buruk Dan ibu Enaknya jadi istri Karena ibu Tidak tanggung dosanya suami Saya bilang sama istri saya Mama nyecek Kan ibu-ibu sekarang Suka sekali Periksa handphone Untuk apa Periksa handphone-nya suami Coba jelaskan saya Untuk apa Ayo-ayo Yang suka periksa handphone-nya suami Untuk apa ibu Setelah tahu Ibu mau apa Ternyata besok-besok Ada masalah Yang tidak menyenangkan hatimu Apa yang kamu lakukan Mau dicerekan Saya cerekan kamu Daripada Kau menderita Mendapi saya Eh sudah Kita selesaikan baik-baik Dan kau tidak mungkin Kucerekan kau pagi Sore saya sudah dapat Nah sekarang apa mau Sakit hati aja Ayah Dan hebatnya Perempuan Islam Kalian tidak menanggung Dosanya suami Kalian tidak akan Menanggung dosa suami Ya Beda kalau laki-laki Kalau laki-laki Dosa istri Kita tanggung Kalau suami Menanggung dosa istri Isteri tidak pakai jilbab Isteri tidak solat Isteri tidak puasa Isteri tukang gosip Isteri suka keluyuran Suaminya Ditanggung Tanggung dosanya nanti Kuampusakum Wa ahlikum Beda istri Suami pesina Suami koruptor Suami narkoba Suami penjudi Suami tukang tipu Ibu tidak tanggung dosanya Suami Itulah enaknya Jadi perempuan Islam Bahkan kalau dia solat Dia puasa Ramadan Dia jaga harga dirinya Dia patuhi suaminya Kata Nabi Tadahulul jannati bisalam Silahkan ibu Masuk pintu sorga Mana saja Makanya sangka Baik saja Tidak usah sangka buruk Ada ibu-ibu curhat Sama saya Tengah malam Ustaz Mohon solusinya Ustaz Saya sudah Tidak tahan Kenapa ibu Saya sudah Tidak tahan Saya minta Solusinya Ustaz Saya sudah Tidak tahan Memang kenapa Saya ini sudah 21 tahun Menikah Ustaz Tidak tahan Saya bilang dalam hati 21 tahun Tidak tahan Ini lah Kadang-kadang Kalau ibu-ibu Kalau ngomong Tidak masuk di akal Ya memang Allah fitrahkan Itu manusia Laki-laki itu Lebih banyak akalnya Perempuan Lebih banyak Perasaannya Maka Kalau perempuan Ngomel Dengar saja pak Tidak usah dijelaskan Apa dia mau Dengar saja Karena memang dia cuma Mau didengar Dengar saja Dengar saja Dengar Tapi tidak tahan Saya Ustaz Ya tidur Rumus menghadapi Perempuan itu Ilmu paling efektif Sabar Tidak ada Sudah kala itu Ilmu sabar Diam Tidak usah dijelaskan Biar dijelaskan Tidak masuk di akalnya Apalagi Apalagi kalau dia sudah bilang Pokoknya Sudah Sudah pak Lebih diam saja Diam saja Pokoknya Sudah lah Dijelaskan satu Muntul pertanyaan dua Dijelaskan Tuntas yang dua Muncul lagi pertanyaan tiga Sudah tuntas semuanya Dia ungkap lagi Yang lima tahun yang lalu Itu Itulah perempuan Ya ibu toh Maka dengarkan saja Dan ada saatnya nanti Dia bilang Baru dia sadar itu Iya sebenarnya itu Saya emosi saja itu hari pak Eh begitulah perempuan Dihadapinya Jangan emosi Saya sudah tidak tahan Ustaz Kenapa Sudah 21 tahun Tidak cocok saya Ustaz Saya bilang ibu Tahu tidak baut Tahu Ustaz Apa pasangannya baut ibu Mur Sama enggak Sama modelnya Sama bentuknya Beda Justru perbedaannya Yang membuat dia kokoh Berarti rumah tangga Tidak akan pernah kokoh Kalau mau menyamakan Yang kokoh adalah Ketika dia mau saling menerima Kekurangan dan kelebihan Itu pasti kokoh Mana mau cocok Jenis kelamin aja Kita enggak sama Pendidikan aja Kita pasti beda Latar belakang budaya Kita pasti beda Maka yang membedakan Itulah Kalau kita kelola Dengan baik Dalam rumah tangga Dengan faktor utamanya Sangka baik Insya Allah Bahagia rumah tangga Sangka baik Tuh Khadijah Tidak pernah sangka buruk Sama suaminya Khadijah Ketika beliau Sakaratil maul Usia 65 Beliau sakit Dan baju yang beliau pakai Sudah delapan kali tambal Tahu tambal ibu? Itu tambal ke delapannya Satu sampai tujuh Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain Di tambalan ke delapan Beliau pakai pelepah daun kurma Kenapa? Habis kainnya Nabi Padahal sebelum nikah Beliau orang kaya Lalu beliau panggil Anaknya Fatimah ta'al Fatimah kesini dulu nak Kenapa bunda? Tolong kau mintakan Serbannya bapakmu Ada serban yang selalu Dia pakai bapakmu itu Terima wahyu Tolong sampaikan ke beliau Saya minta Untuk Saya jadikan kain kafan Mudah-mudahan serban itu Allah hindarkan saya Dari azab kubur Mendengar ini Fatimah berkata Bunda aja yang minta sama bapak Dengar jawaban Khadijah Saya malu minta sama bapakmu Habis hartanya untuk bantu Rasulullah Minta serban Malu Kira-kira masih ada istri disini Malu minta sama suaminya Pak Gubernur masih ada kira-kira Malu minta sama suaminya Bukan diminta Dicuri Itulah Khadijah Maka jangan heran Khadijah Meskipun sudah wafat Beliau tidur bersama Aisyah Beliau tidur bersama Aisyah Tapi siapa yang dikenangnya? Khadijah Rasulullah hanya berkata Seolah-olah saya mendengar Terompak kakinya Khadijah Seolah ada Khadijah Dalam rumah kita Aisyah cemburu Ya Rasulullah Ada apa sih Kalbina Khadijah Khadijah sudah wafat Kau nikahi dua kali janda Lebih tua dari kamu Kenapa Khadijah terus? Dengar jawaban Nabi Kau tidak pernah Mampu Mengimbangkan Menyandingkan Atau menyamakan dirimu Dengan Khadijah Ketika tidak ada orang Percaya kepadaku Khadijah orang pertama Yang percaya ke Rasulanku Ketika orang memboykot saya Tidak boleh bertransaksi ekonomi Kepada Muhammad Hartanya habis Untuk membantu Perjuangan dakwah Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah Jadi Kalau ibu mau dicintai suami Lahir batin Jadilah seperti Khadijah Bukan karena cantiknya Bukan karena kayanya Tapi Kebersihan hatinya Khadijah Kita itu laki-laki kan tergantung Perempuannya Kalau perempuannya baik Ahlaknya baik Tidak mungkin tergoda suami Ibu mau Suami tidak macam-macam mikirnya Tiga aja resepnya Pegang ini Kau kuasai suamimu Satu Buat matanya senang Artinya apa Ibu penampilan cantik lah Di depan suami Kalau suami senang Selalu pakai baju merah Pakai itu baju merah Tiap hari Kalau suami senang warna-warna emas Pakai lah itu tiap hari Tapi saya tidak senang warna begini Ustaz Bukan untuk ibu Tapi untuk menyenangkan suami Dandannya seorang istri Menyenangkan hati suami Itu ibadah buat seorang wanita Yang kedua Buat perutnya senang Bagaimana caranya Bikinlah masakan kesenangan suami Kalau tidak bisa tiap minggu Sekali sebulan Ketika terima gajinya suami Terima honornya suami Ya whatsapp suami SMS suami Telepon suami Bang Jangan masak Jangan makan di luar hari ini Hari ini saya masak spesial Buat abang Masakan kesenangan Saya sudah siapkan di rumah bang Aman bang Jangan makan di luar Ini hari spesial buat abang Senang kita jadi suami Itu saya kalau terima SMS whatsapp begitu Mamanya C di rumah Dia goreng Baru dia kirim Rasanya kita mau cepat pulang Ibu pernah whatsapp suaminya begitu Paling di whatsapp Bang jangan lupa Sehingga beli telur Bang habis gas Kok tau ustad Ya saya rasakan juga Eh pernah suatu kali Pak gubernur pulang saya Ceramata siang malam-malam Di Makassar Tiba-tiba masuk lah Whatsappnya mamanya C Ustaz Habis pembalut Aduh Tak mungkin lah Sopir saya Saya suruh istri saya Sudahlah Saya singgah Saya berdoa Mudah-mudahan Tidak ada yang kenal saya Begitu saya bayar Ada ibu-ibu datang Iu ustad Beli pembalut Saya jengkel Langsung saya balik Biar mi Daripada saya melahirkan Tenang perasaan Mungkin ego kita ini Buat kita juga laki-laki Kadangkala ego naik Ah masa saya eselon Ah masa saya kepala dinas Masa singgah beli pembalut Jangan lihat eselonnya Pakai ilmunya Umar bin Hattab Umar bin Hattab Ada sahabat yang selalu mau datang Mau laporkan istrinya Kenapa? Istrinya suka ngomel Maka dia berharap Umar panggil istrinya Supaya dinasehatin Begitu dekat dengan Umar bin Hattab Dekat dari rumahnya Umar Eh dilihatnya Umar juga Dimarahi sama istrinya Balik dia bilang Pak Umar aja dimarahin Balik besok ketemu Ya Amirul Mu'nir Presiden lah waktu itu Saya lihat kemarin anda Istri ngomel-ngomel Anda senyum saja Dengar ini jawaban Bapak-bapak ini Para pejabat ini Yang hadir Dengar apa jawaban Umar Begitulah cara saya Berterima kasih kepada istriku Yang telah hamil Melahirkan Dan menyusui anak saya Coba Hilang itu emosi pak Hilang itu harga diri Kalau kita sudah ingat Bagaimana susahnya itu Ibu melahirkan Hamil Masih ingat Ibu-ibu waktu hamil Masih Ada enaknya itu orang hamil Untung saya tidak pernah hamil Coba Kalau ibu-ibu Kalau hamil Jalan saja Setengah mati Sudah mau Mau duduk saja Mana ada ibu hamil Langsung duduk saja Dia standar Standar samping dulu Itu Iya ibu Iya Benar Kalau kita laki-laki Paling hidam Ustaz Apa doanya berhenti Ngidam istri Hidam apa istrimu Nanti dia bisa tidur Kalau dilihat saya di atas lemari Pak Ustaz Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10 Setengah 10 sudah naik di atas lemari Sudah berhenti kau Dongo-dongo itu Dikasih kerja Yang kedua kata Umar Begitulah cara saya berterima kasih Kepada istriku Yang telah melahirkan Anak saya Masih ingat waktu melahirkan Masih Ada enggak ibu-ibu Melahirkan senyum Ada Mentang-mentang istri gubernur Keluar sayang Setengah mati juga Biar istri gubernur Enggak Itulah susahnya jadi perempuan Maka ketika suami disuruh sama istri Bayangkan sulitnya melahirkan Yang ketiga kata Umar Begitu cara saya berterima kasih Yang telah menyusui anak saya Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya Masih ingat? Untuk saya enggak pernah rasakan Kalau digigitkan Mana dia ditinjau nanya Eh kok ingin sayang? Tidak Dia usah lepas nak Iya ibu? Iya? 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 Siang anaknya Malam Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Alhamdulillah Alhamdulillah Berikutnya Kalau kita cinta kepada Rasul Jadilah istri seperti istri Rasulullah Tentu bertanya kita Itu Bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau Kita punya mau istri seperti Khadijah Tapi pertanyaannya Sudahkah kita seperti Rasulullah? Tenang ibu-ibu Saya bela ibu-ibu hari ini Tenang Tenang Kita mau seperti Khadijah Tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal Pembohong kiri kanan Suami istri minta duit Enggak pernah ada Benar Enggak ada Abis Biar baunya Enggak ada lagi Biliran selingkuhannya Minta Gampang deh Tunggu aja Lima menit Ya Rasulullah Coba Begitu memuliakan istri Beliau tidak pernah kusam Rambutnya di depan istrinya Coba itu Buka itu barasanji sejarahnya Rasulullah beliau yang bersihkan tempat tidurnya Beliau yang tambal bajunya ketika robek Beliau sediakan sarapan Itu Rasul Manusia pilihan Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah Tidak malu Bahkan rela ikhlas Membantu pekerjaan rumah tangga istrinya Untuk meringankan kerjaan istri Kita baru Satpol PP Baru pegawai honor macam-macam Tidak ada kehinaan bagi laki-laki yang memuliakan istrinya Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya Rasulullah mencontohkan itu Beliau kalau keluar rumah sudah ada sisir Masuk ke kamar rapi baru keluar Kita sudah habis pisang gorengnya empat masih berantakan rambut Begitu istrinya katakan bang Baik-baik itu rambutmu apa Kenapa kau urus rambutku Rambutmu kau urus Itulah Rasulullah Rasulullah subhanallah Dari sebelas istri beliau Tidak ada satupun yang dipanggil namanya Beliau tidak pernah memanggil Khadijah Beliau tidak pernah memanggil Aisyah Aisyah beliau panggil apa? Ya Khumairah Yang kemerah-merahan pipinya Karena memang Siti Aisyah merah di lima pipinya Maka bapak-bapak di sini Pak Karo Panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang Wahai istriku yang temancung hidungnya di lorong tiga Yang tidak mancung hidungnya Ustadz Ya giginya lah kau lihat Justru giginya mancung Jangan terlalu jujur Mentang-mentang istri kita hitam panggil Hitam Apakah istri kita? Apa PC? Masa suami istri Katanya Islam ini agama yang paling paripurna Kok kita saling PC hitam? Ya Rasulullah Beliau Kalau minum bersama istri beliau Kalau beliau minum Gini Bismillahirrahmanirrahim Hebatnya Rasul Kalau beliau minum Satu teguh dikasih lagi istrinya Minum lagi Kasih lagi istrinya Hebatnya Bekas bibirnya Aisyah Itu yang dibinum oleh Rasulullah Bekas bibirnya Aisyah Masya Allah Coba kalau kita pakai dis Istri Bekas bibir istri Bawa botol mulutmu Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah Makan rumah tangga pasti bahagia Dia bukan cuma sorga akhirat menunggunya Di dunia dia sudah dapatkan sorga Tidak usah ikut parenting Kualiti time Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah Kita ini sudah miskin di dunia Rumah tangga kita kadangkala ngontra-ngontra Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami Suami tidak tahu kewajiban kewajiban istri Maka di dunia dia susang sanggara Di akhirat apalagi nanti Maka kalau kita tidak bisa dapatkan Kekayaan sorga di dunia Dengan harta Maka dapatkan kebahagiaan itu Dengan memperbaiki hati Dalam rumah tangga Suami tahu kewajiban kepada istri Istri pun melaksanakan tugasnya kepada suaminya Rasulullah Rasulullah subhanallah Manusia mulia tidak pernah menghina istrinya Maka jadilah suami seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ibu bapak saudara-saudara sekalian Suatu kali Umar bin Khattab Menangis Tiba-tiba ketawa lagi Menangis lagi Datanglah sahabat bertanya Wahai Umar Kau sudah gila apa? Umar waktu itu sudah jadi presiden Beliau katakan Bagaimana saya tidak ketawa Saya mengingat waktu sebelum datang Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya pernah memakan Tuhanku Dia bikin berhalah Dari roti Lalu dia makan itu Tuhannya Dia bilang bayangkan Hebatku dulu sebelum ada Muhammad Tuhan pun saya makan Maka dia ketawa Lalu kenapa engkau menangis ya Amiral Mu'minin Saya bayangkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Datang di tengah-tengah kita Saya pernah mengambil anakku Yang masih orok Merah Saya rebut dari istriku Lalu saya bawa ke belakang rumah Saya gali pasir Saya tanam sendiri Anak kerempuanku itu Lalu saya timbun Saya lompat-lompat di atasnya Karena saya anggap ini Perempuan anak pembawa sial Begitu zaman jahiliya Alhamdulillah setelah ada Muhammad Mampu memelahirkan kita Seperti sekarang ini Bisa membedakan yang hak Dan yang batil Berarti Rasulullah Dikenang kehebatannya Karena berhasil memimpin Mengarahkan umatnya Jadi jahiliya Menjadi Seperti yang kita nikmati sekarang ini Berarti Pak Gubernur Kalau Bapak ingin dikenang Sebagai pejabat Bukan hanya memperbaiki diri Tapi memperbaiki rakyat Sumatera Selatan Dan Alhamdulillah Saya senang sekali Mendapat berita Bapak punya program yang sangat Memuliakan Kebaikan Bukan Islam Kebaikan Satu desa Satu ruang Satu rumah tahfiz Meskipun Bapak sudah Tidak menjabat Sebagai Gubernur Selama rumah tahfiz Itu dimanfaatkan Maka itu akan menjadi Amal kebaikan Dunia Sampai di akhirat Tapi percayalah Tidak mungkin Pak Gubernur Hebat Tanpa didukung sama istri Tidak mungkin Ini istri Tidak kelihatan perannya Tapi menentukan SK Benar Biar Pak Gubernur Senang sama Bapak Kalau istri Pak Gubernur Tidak senang Berpengaruh Itu tanda tangan Memang sudah itu Begitu yang namanya Kehidupan manusia Saya juga Tidak bisa hebat ceramah Begini Kalau istri saya Tidak mendukung Saya mau bikin naskah Digambuinya saya Eh bih ke sama Bapakmu Cepat kuambil itu Nangis anak Mana bisa kita bikin naskah Begitu kita mau bikin ceramah Dia curi kita punya naskah Apa Mana bisa Allah SWT berfirman Mana sudah ini Mana naskah kita Maka Yang terpenting kembali dalam Maulid kali ini Mari jadikan rumah tangga kita Sebagai pintu sorga Meraih sorga yang sebenarnya Jangan berpikir di dunia tidak ada sorga Kita kan selalu berdoa Pid dunia hasana Wafil akhirati Hasana Selamat di dunia Selamat di akhirat Apa itu Pid dunia hasana Menurut para ahli Tafsir Al-Quran Hasana di dunia itu Sorganya dunia itu Mengandung empat komponen Satu Punya pasangan yang baik Jadi kalau istri Bagus agamanya Suami bagus agamanya Suami bagus ahlaknya Istri bagus ahlaknya Sudah satu komponen sorga didapat Yang kedua Punya anak yang soleh dan soleha Tidak ada gunanya Pangkat jabatan Kalau anak kurang ajar Ibu-ibu ini Kalau ibu meninggal Siapa yang doakan? Hah? Suami? Tidak bakal Dia kawin lagi Siapa yang doakan? Anak Maka Berhasilan ibu Saya setuju dengan Pernyataan Pak Gubernur Kalau mau hebat ini Provinsi kita Ibu-ibunya harus menjadi Pesantren pertama Sayang seribu sayang Ibu-ibu sekarang Banyak yang gagal Mendidih anak Dihormati Di luar Dimuliakan Di kantor Sampai di rumah Dimaki-maki sama anaknya Itu siapa yang gagal? Ibunya Kita kadang kalah Bahagia Hebat kalau anak kita Pintar bahasa Inggris Hebat anaknya Ustadz Pintar bahasa Inggris Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu Masa banyak Ustadz? Ya sudahlah Ke Inggris Lihat itu anak-anak disana Anak-anak disana Semua pakai bahasa Inggris Memangnya kalau ibu Nanti meninggal Anak berdoa Pakai bahasa Inggris Oh my God Please help me My mother Enggak Pasti pakai bahasa padong Kepado Lindungi lo Pasti Ya Maka ibu-ibu Didi anak Yang ketiga Komponen Punya sorga dunia Apa itu? Punya harta Yang bermanfaat Bukan harta Yang banyak Mana harta Yang bermanfaat? Harta yang banyak Digunakan orang lain Menjadi amal soleh Amal jariah Ibu-ibu ini Yang punya mas berlian Cincin Ayo ibu Kalau ibu meninggal Siapa yang punya itu? Hah? Siapa? Anak Istri kedua Bukan anak Istri kedua Yang pakai Maka sedekahlah Sebelum tiba saatnya Dan yang keempat Sorganya dunia Punya teman Yang Baik Bukan teman Kepentingan politik Dan kekuasaan Teman yang baik itu Meskipun kita sudah Pensiun Masih baik sama kita Meskipun kita sudah Miskin Masih baik sama kita Itulah teman yang baik Dan nerakanya dunia Ketika kita punya jabatan Banyak teman kita Pas kita hilang jabatan Semua menjauh dari kita Itu nerakanya dunia Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Mari mewujudkan ini Melalui maulid Maulid ini Tidak ada guna Kalau kita pulang Tidak diamalkan Minimal Amalkan Dengan menjadi Suami yang baik Dan istri yang Baik Terakhir Kalau kita mencintai Rasulullah Maka kita ikuti Sunnah-sunnahnya Apa sunnah? Yang gampang-gampang Tidak usah berat-berat Mulai hari ini Oleh-oleh khusus ibu Kapan dan dimanapun Selalu ada wuduk Coba ibu Amalkan Bapak-bapak Pegawai Bapak mau pergi kerja Wuduk dulu Mau pergi jemput anak Wuduk dulu Mau pergi pengantin Wuduk dulu Mau pergi Kemana saja Ikuti pak gubernur Yang katanya Tidak ada liburnya Sudah ikuti Dengan ada wuduk Orang yang selalu Ada wuduknya Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Banyak yang ingin kita sampaikan Tapi waktu jualah Yang membatasi kita InsyaAllah lain waktu Dan kesempatan Kita akan lanjutkan Selamat menikmati